Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dan dukungan kekerasan dalam rumah tangga senilai 230 juta dolar untuk New South Wales. Senator Partai Hijau David Shubridge mengatakan pemerintah perlu bertindak lebih banyak dalam melindungi pelapor atau whistleblower. Berita selengkapnya. Keluarga dari kedua bersaudara berasal Australia hilang saat melakukan perjalanan selancar di negara bagian Baja California, Meksiko, telah mengidentifikasi mayat yang ditemukan di dasar sumur sebagai putera mereka. Jaksa Agung Negara Bagian Baja California, Maria Elena Andrade Ramirez mengatakan, sodara laki-laki Callum dan Jake Robinson yang masing-masing berusia 33 dan 30 tahun, serta warga Amerika Carter Road yang berusia 30 tahun menjadi korban perampokan yang ceroboh. It was with the intention of stealing a vehicle. Surely they did not know the origin of these people. Pemerintah federal telah mengisaratkan akan menghemat 1 miliar dolar dalam anggaran federal mendatang dengan memotong penggunaan kontraktor, konsultan, dan tenaga kerja eksternal lainnya yang di layanan publik. Menteri Keuangan Kathy Gallagher mengatakan pemerintah memulihkan keseimbangan pelayanan publik dengan memberikan investasi yang bertanggung jawab, masuk akal, dan dibutuhkan untuk daerah-daerah yang tidak memiliki pendanaan berkelanjutan. Reformasi Undang-Undang Jaminan Program Penjagaan Tunawisma dan Dukungan Yang Lebih Besar Bagi Korban Yang Selamat merupakan inisiatif utama dalam paket pencegahan dan dukungan kekerasan dalam rumah tangga di New South Wales senilai 230 juta dolar. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dicegah dan perlu ada fokus yang lebih besar untuk menghentikan siklus kekerasan sejak dini, kata Premier Chris Minns saat dia mengumumkan rincian rencana pendanaan 4 tahun pada hari ini. Demonstran berunjuk rasa di luar gedung Mahkamah Agung HGT untuk mendukung David McBride yang baru mengetahui nasibnya setelah mengukapkan dugaan kejahatan perang yang dilakukan tentara Australia di Afganistan. McBride akan dijatuhi hukuman hari ini setelah dia mengaku bersalah atas tiga pelanggaran termasuk mencur informasi persemuran dan menyebarkan kepada para jurnalis. Sementara itu Senator Partai Hijau David Shubridge mengatakan pemerintah perlu bertindak lebih banyak dalam melindungi pelapor. Partai Buruh berjanji untuk melindungi pelapor sebelum pemilih terakhir. Namun Senator Shubridge mengatakan Partai Buruh gagal melakukan hal tersebut meskipun ia mengkritik koalisi atas serangan yang terus dilakukan terhadap pelapor. Sebuah spreadsheet yang beredar di sebuah sekolah bergensi di Melbourne yang menilai penampilan siswa perempuan telah dikutuk oleh Premier Victoria sebagai sama sekali tidak dapat diterima. Setidaknya tiga siswa laki-laki dari Yara Valley Grammar di Ringwood telah diskors karena daftar tersebut yang menurut kepala sekolah Mark Mary telah mengejutkan dan membuat marah komunitas sekolah COED tersebut. Premier Jacinta Allen mengatakan komentar seksis tentang perempuan sama sekali tidak dapat diterima dan harus disuarakan kapanpun hal itu terjadi karena menghubungkannya dengan tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan. Polisi Israel telah menggerebek sebuah kamar hotel di Yerusalem yang digunakan oleh Al Jazeera sebagai kantor de facto menyusul keputusan pemerintah untuk menutup operasi lokal stasiun TV milik Qatar tersebut. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan jaringan tersebut akan ditutup selama perang di Gaza berlanjut dengan alasan bahwa hal itu mengancam keamanan nasional. After a discussion at the Security Cabinet and following my directive, the government will discuss the closing of Al Jazeera broadcasts in Israel. Al Jazeera reporters harmed Israel's security and incited against IDF soldiers. It is time to remove the Hamas mouthpiece from our country. Al Jazeera Al Jazeera Kekerasan dalam rumah tangga senilai 230 juta dolar untuk New South Wales dan Senator Partai Hijo David Shubridge mengatakan pemerintah perlu bertindak lebih banyak dalam mendukung pelapor atau whistleblower. Sekian Warta Berita SBS Audio untuk hari Senin tanggal 6 Mei. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.